Yaudah suami saya dengan berat hati waktu itu dp-in lah gitu. Itu pun malam-malam suami saya langsung katanya dp. Gak tau kenapa kok saya langsung bisa tidur. Gak minum obat gitu. Sampai sekarang saya udah gak minum obat. Setelah dp saya gak minum obat. Iya, demikian saya gak minum obat apa-apa lagi. Saya Anselma, Ansel Fodasnya Jakarta, umur saya 39. Saya ngalamin anisiatin ini, GERD ya. 8 bulan terakhir. Gak bisa tidur. Pokoknya saya gak bisa tidur. Tidur itu harus pakai obat penenang. Udah punya mentor di Youtube. Udah pakai segala macem. Keduk pun, wah udah. Apalagi ya. Bapaknya banyak deh. Dulu saya kan makanya cuma rubus-rubusan. Pokoknya bayam kayak gitu deh. Sakitnya krih banget. Nangis-nangis setiap malam. Tapi saya udah liat lah kokohir. Cuma saya belum diizinin sama suami saya. Terus kata suami saya, yaudah deh. Kalau mama memaksa yaudah. Dp lah saya. Pas malamnya dp. Bisa tidur, bisa makan nasi lagi. Saya juga jadi, sampai hampiran saya kemarin gak jadi kesini. Soalnya saya pikir saya udah sembuh. Hukum. Saya suami saya bilang, udah mah mau ada sembuh ini gak usah kesana ya. Gitu kan. Saya juga bilang, ah nanti kan kalau gak kesana malah sakit lagi. Ya seminyak dp itu. Saya cuma dp itu aja sih ya. Pokoknya setelah malamnya itu, saya dp, malamnya saya udah bisa tidur minyak. Sampai pagi, sampai sekarang saya udah lumayan enak. Kita bisa makan nasi, udah bisa jalan-jalan. Udah bisa kemana-mana gitu pak. Udah jalan-jalan makan nasi. Pokoknya yang intinya saya udah bisa makan nasi aja. Tadinya saya gak mau makan nasi. Pokoknya sebestinya kalau makan nasi sakit nih gitu. Pokoknya bubur, bubur sum-sum, oatmeal, kayak gitu-gitu pak. Pepperis, nangis. Udah dp, yaudah gak. Udah tidur bisa. Pokoknya sembuhnya sama dp. Saya aja malu pak. Kok sembuhnya pake dp. Tadinya sih saya cuman. Lihat-lihat aja apaan sih ini acep-acep gini. Tapi kok lama-lama kan kalau kita udah subscribe itu kan berarti muncul lagi-muncul lagi tuh. Kayaknya kok saya penasaran gitu kan. Yaudah saya liatin kok udah sembuh gitu kan. Saya coba, ternyata saya pertamanya coba iseng-iseng doang lah. Wah doja dong harus ninggalin anak gitu kan. Suami saya juga bilang 21 hari lama, makas. Yaudah, saya gak kepala gitu. Udah gitu. Bulan apa ya, September. Baca penghulit kan untuk Oktober. Sarang 1 tuh. Eh, perempuan habis ya pak. Udah. November aja saya pikir keburu mati. Terus suami saya bilang, pokoknya di DP pak, wani perempuan itu ini, gak ini gitu kan. Saya tuh masih minum obat. Obat saya tuh sampai sekantong Indomaret kali itu. Juga tuh minum tuh pakai ayam alkali itu tuh pak. Eh, bakat tau ya yang ungu itu. Harus itu. Itu kan lumayan tuh pak. Harganya. Kali minum. Harus pakai itu. Udah gitu. Minum obat tidur, minum segala macem. Gak pernah makan nasi. Makannya bubur. Bubur sung-sung. Sayur bening-bening. Sayur bakso gak berani. Apalagi ini ayam lu. Betul yang gak berani. Eh, malamnya saya ngeremeh ke suami saya. Minta di tempein. Mau mamah mati. Saya sampai bilang, pak kalau ada yang cancel saya masuk ya. Saya pikir, nyampe gak umur saya? Sampai bulan November gitu. Saya kadang pusing gitu. Kayaknya saya yakin banget saya ada di sini gitu kan. Udah gitu, yaudah suami saya dengan berat hati waktu itu ngedepain lah gitu kan. Itu pun malam-malam suami saya langsung ke atas mdp. Gak tau kenapa kok saya langsung bisa tidur. Gak minum obat gitu. Sampai sekarang saya udah gak minum obat. Setelah dp saya gak minum obat. Iya, demikian saya gak minum obat saya. Gak minum obat apa-apa lagi. Saya udah pagi-pagi bodo amat. Biasa aja pada makan nasi goreng, saya makan aja nasi goreng. Mereka juga gak pada mati gitu. Yaudah, saya makan aja gitu. Makan sedikit-sedikit. Yang merah gak pedes sih, maksudnya belum berani lah. Bisa udah makan nasi, udah makan yang bakso, tapi bening udah bisa. Yang segala macam. Yang pasti yang bikin enak itu saya udah bisa tidur. Semenjak tepe bisa tidur. Gak minum obat apa-apa lagi. Obat lambung aja saya gak minum. Soalnya apa, waktu sebelumnya diminum-gak minum juga rasanya sama aja, Pak. Rasanya sama aja itu. Diminum-gak minum rasanya seperti itu. Gak ada rasa enaknya, tetep aja gelisah, perih. Tapi udah ini gak terlalu perih. Bisa makan nasi, bisa ngomong anak lagi, bisa manterin anak kles, gitu. Yang pasti udah gak minum obat. Sama sekali gak minum obat. Saya pikir, ah, ngapain minum obat udara? Udah pokoknya gak minum obat aja. Obat lambung aja saya gak minum. Obat kayak kunyit-kunyit kayak gitu udah saya gak minum. Udah pokoknya saya mikirin udara, saya udah DP. Saya pokoknya udah DP, udah tenang aja saya. Udah gak mikirin obat. Biasanya kan saya beli obat itu sebulan 2 jutaan. Itu saya di mitra keluarga itu sampai sekantong lebih. Belum alkali, belum minyak putus-putus. Pokoknya saya sekarang tidur-tidur aja, saya gak mikirin apa-apa. Pokoknya saya pikir, udahlah, saya bakal sehat kok. Semalam saya berangkat ke sini, di pool bisnya saya gini, ah, makan soma ya, pakai kacang, mendalin aja. Nanti juga diobat. Ya, begitu aja sih paling yang bikin ini ya, saya lebih enak aja sekarang. Lebih merasa semangat setelah DP ya, Pak. Sampir-hampiran suami saya bilang, saya gak akan keupak, oh, ya, saya udah sembuh gitu. Setelah suami saya kesana, nanti giliran gak jadi kesana, sakit lagi, lagi DP. Udah, paling gitu aja, Pak. Ini hari pertama saya di PSSBS, saya udah makan gorengan. Padahal saya belum udah apa-apain. Tadi dari depan udah makan soto, ada toge-nya, ada pool-nya. Saya udah makan gorengan. Udah makan gorengan. Terus, semalam, Saya di tempat istirahat makan kerupuk. Udah, padahal saya baru ketemu doang ya. Eh, belum ketemu malah kemarin. Baru ketemunya malam, saya udah makan. Udah tidur sendirian. Saya bisa tidur. Udah gak takut, Pak. Mau mati, mati deh. SDS, mantap.